Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu di anugerai rejeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia teman-teman ya. Aku baru pulang kerja teman-teman ya. Tereng, baru pulang kerja dan aku mau kasih makan Santi dan Santo ya teman-teman ya. Dia biasanya kalau aku pulang kerja mereka pasti udah nunggu aku ya. Dan aku udah siapkan disitu siapkan nasi teman-teman ya. Masih dingin yang udah aku kasih apa namanya, aku kasih air ya dan kita akan ke sungai kita akan lihat mereka lagi nunggu biasanya. Mereka udah nunggu aku biasanya. Mereka nggak ada. Tuh, mereka udah nunggu disini ya. Tuh, iya, 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 iya. Bentar, 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 bentar ya ampun. Mereka nggak sabaran banget tuh. Tuh, iya, bentar sayang, iya, bentar. Tuh, iya, 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 bentar, bentar, bentar. Tuh. 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 Cucu banget ya teman-teman ya. Tuh. Jadi pegang udah nggak takut, tapi kalau yang itu masih takut ya. Yang ini pegang nggak apa-apa deh nggak takut teman-teman. Tapi kalau yang mirip sama Ratu tuh udah mau dipegang. Dianya dari kemarin udah udah beberapa hari kalau dipegang didiam aja. Nah kalau yang hitam takut sama aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau sama suamiku nggak takut dia kebalikannya. Justru yang yang Santi. Kalau yang coklat namanya Santi ya teman-teman ya. Kalau yang hitam namanya Santo. Jadi Santo itu tuh takut sama aku. Kalau empamanya ku pegang nggak mau. Tapi kalau Santi ku pegang mau. Nah tapi kalau empamanya sama suamiku sama Kang Mas. Santo justru mau dipegang. Tapi Santi nggak mau gitu. Ngerti nggak? Nah jadi sekarang begitu ceritanya teman-teman ya. Ini anaknya Ratu Itik ya. Anak Ratu Itik. Ratu Itiknya nggak tahu kemana sekarang. Dan mereka tinggal dua. Tadinya tinggal tujuh ya. Sekarang tinggal dua. Dan akan kita iniin teman-teman. Akan kita kasih makan selagi dia minta makan ya. Namanya juga bebek ya. Kasian ya. Ini bebek liar teman-teman ya. Bukan bebek peliharaan ya. Ini liar ya. Ini liar. Dan mereka selalu datang setiap. Kalau nggak pagi sore pasti mereka ada di sini. Biasanya dulu kan aku kasih. Kalau empamanya kalau nggak kerja. Aku kasih dua kali sehari. Pagi sama sore. Nah tapi ini sekarang aku kasih cuma sekali. Sehari sekarang aku kasih. Karena pagi-pagi kalau empamanya. Aku berangkat kerja sekitar jam setengah. Jam setengah enam ya. Itu masih gelap di sini. Jadi aku nggak berani ke sungai. Terus aku kasihnya sore aja. Tapi kadang-kadang kalau empamanya Kang Mas ingat. Mereka Kang Mas ngasih mereka makan ya. Tapi kalau empamanya lagi ini. Lagi nggak ada beras. Atau aku belum masak. Dia nunggu aku pulang gitu teman-teman. Ya gitu deh. Itu apa namanya ceritanya si ratu. Ratu Itik meninggalkan dua anak di sini. Ratu Itiknya nggak tahu kemana. Mudah-mudahan dia masih hidup ya. Nggak tahu kemana itu ratu Itik. Kalau empamnya masih hidup dia pasti datang ke sini. Karena aku sukanya dengan ratu Itik teman-teman. Dia kalau minta makan itu teriak-teriak. Kalau ini nggak dua-duanya itu. Kalau ratu Itik itu lucu minta makannya. Ibu nya wek-wek katanya gitu. Tuh ya. Tuh. Wek. 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 Dipikirnya ibunya. Tuh cari-cari mana ibunya. Ibunya nggak tahu kemana. Hmm. Iya-iya gue ngomongin kalian. Tuh. Kalau aku bilang wek-wek-wek dia nyari-nyariin dipikirnya ibunya ya. Ibunya nggak tahu kemana teman-teman. Aku mudah-mudahan aku berdoa mudah-mudahan ibunya masih hidup ya. Mungkin kalau pamannya ibunya pergi atau lagi ngerem ya nggak apa-apa. Biasanya kalau lagi ngerem tuh masih kesini masih minta makan sama aku. Ini nggak sama sekali loh. Nggak tahu kemana. Dan aku harap ibunya masih sehat-sehat saja ya. Itu si apa namanya. Si Santi mirip banget dengan ibunya ya kulitnya. Apa namanya bulunya ya. Cuma suaranya nggak sama kalau ibunya. Kalau ibunya seratu itik itu teriak-teriak. Wek-wek-wek gitu. Nah kalau yang ini nggak. Dia nggak banyak suara. Tapi makannya termasuk makan banyak ya. Makannya kuat loh ini mereka berdua sekarang. Aku beli beras sekitar 10 kilo teman-teman ya. 10 kilo tuh aku makan buat aku juga. Aku buat aku juga. Itu sekitar 10 hari habis. Tuh. Ini mereka belum bisa terbang ya. Sepertinya belum bisa terbang tuh. Kalau mereka udah bisa terbang. Kalau mereka udah bisa terbang lebih lucu lagi ya. Tuh ratu itik lagi berenang-berenang. Berenang-berenang. Eh. Santi dan Santo ya. Udah abis. Udah abis sayang. Udah abis ente. Hmm. Abis galo. Finish. Hmm. Ya. Udah finish. Udah berenang-renang. Dan ini cuaca di depan rumah teman-teman ya. Disini cuacanya mendung tuh. Mendung ya. Kagak cerah ya. Tapi disana ada sapi tuh teman-teman. Seperti biasa. Itu sapi Prancis seperti ini ya. Bentuk dia. Sapi Prancis memang begini bentuknya. Tuh. Hmm. Nah ini sih. Si bebek ajaib. Mereka kalau abis makan pergi naik ke atas. Ngetar tuh. Ke atas nggak tahu mau kemana. Karena di atas sana itu memang bener-bener tempatnya bebek ya. Bayok banget bebek di atas sana. Cuma nggak ada yang dikasih makan. Mungkin nggak dikasih makan banyak-banyak kali ya. Jadi. Dia masih turun ke sini. Kalau si. Kalau si Santi sama Santo ini memang udah biasa makan di sini. Dari sini. Dari kecil mereka di sini. Kita rawat. Bukan kita rawat sih. Kita kasih makan teman-teman. Jadi. Jadi. Mereka kalau pemain lapar pasti kesini. Udah habis. Sudah. Sudah sayang. Tuh. 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 Kalau aku bilang wek dipikirnya ibunya kali. Wek. Wek. Tuh. Tuh. Kasian ya ibunya nggak tahu kemana. Kalau menurut feeling aku sih ibunya mati dimakan ini. Dimakan musang. Mudah-mudahan sih enggak ya. Karena di sungai ini suka ada musang kalau malam-malam. Tuh teman-teman. Nah itu sapi kenapa lagi. Oke teman-teman. Aku rasa udah cukup ya videonya hari ini ya. Jangan lupa ucap. Saya ucapkan terima kasih yang udah ikuti video saya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Tinggalkan komentar. Buat kalian yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Dan yang penting banget. Yang paling penting banget itu tuh komentar. Karena dari komentar itulah saya bisa ngecek. The apa namanya komentar kalian. Agar aku bisa berkunjung balik ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Dan aku mau sholat asar dulu. Saya ucapkan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bye bye.